Yasmin Naper membeberkan kriteria laki-laki yang akan menjadi pasangannya kelak. Yasmin Naper mengungkapkan kalau dirinya menyukai laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Yasmin Naper saat diwawancarai oleh tim Bintang Mas Entertainment. Dalam video tersebut Yasmin Naper mengungkapkan dirinya belum memikirkan untuk menikah. Dia mengaku kalau ingin memperluas karir aktingnya terlebih dahulu dan tidak terbersih untuk menikah muda. Meskipun begitu, Yasmin Naper memiliki pernikahan impian yang ingin dilakoninya di masa mendatang. Dia menginginkan konsep pernikahan yang unik dan hanya akan mengundang teman dan keluarga saja. Simple aja, hanya orang tua dan teman-teman. Pernikahannya di dalam air, ya gak tahu cari caranya biar aku bisa lihat ikan, ucap Yasmin Naper dengan bercanda. Kendati memiliki dream wedding yang unik, Yasmin Naper menginginkan laki-laki yang bertanggung jawab dan tentunya baik untuk dirinya. Yasmin juga menambahkan kalau dirinya hanya ingin bersama dengan Gheorghino Abraham di sinetron Love Story The Series. Dirinya yang berperan sebagai Maudie mengaku kalau akhirnya ingin selalu bersama Ken yang diperankan oleh Gheorghino Abraham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.